Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matakuliah ini adalah matakuliah wajib yang mesti diambil oleh setiap mahasiswa yang kuliah di prodi, falsafah, dan agama Kemudian dari segi tujuan matakuliah ini ada dari aspek pengembangan sikap dan keterampilan Dan kemudian ada dari aspek pengembangan pengetahuan Dalam konteks pengembangan sikap dan keterampilan Tujuan matakuliah ini adalah yang pertama berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara Yang kedua bekerjasama dan memiliki keketahan sosial serta kepedudian terhadap persoalan-persoalan kebangsaan Dan yang ketiga menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan atau amanat di bidang keahliannya secara mandiri Ini dari aspek sikap Sedangkan dalam aspek keterampilan umum, tujuan matakuliah ini adalah bagaimana masyarakat ini bisa menerapkan pokok-pokok ajaran tasawuf Dan perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari Sedangkan dalam aspek keterampilan khusus, yang pertama adalah mampu mengidentifikasi sejarah perkembangan tasawuf Kemudian mampu mengidentifikasi pokok-pokok ajaran tasawuf Dan yang ketiga mampu mengidentifikasi manifestasi historisnya Sedangkan dalam aspek pengembang pengetahuan, tujuan matakuliah ini adalah bagaimana mahasiswa ini menguasai sejarah perkembangan tasawuf Poko ajaran, doktrin dan metode tasawuf, dan manifestasi historis dari tasawuf itu sendiri Baik, matakuliah ini bobotnya 3 SKS dengan 16 kali pertemuan Pertemuan yang pertama itu kita akan mulai dengan pengenalan matakuliah Jadi pertemuan pertama ini adalah sebagai kuliah pengantar Di mana pada pertemuan ini kita juga menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa Bagaimana sistem penilaian Kemudian juga bagaimana sistem perkuliahan Yaitu dengan cara setiap mahasiswa diwajukan untuk membuat makalah atau paper Dan nanti akan dipresentasikan di depan kelas Kemudian pada pertemuan yang kedua sampai pertemuan yang keempat Di sini kita akan bahas konsep-konsep dasar dari tasawuf itu sendiri Seperti pengertian tasawuf secara etimologi, secara terminologi Kemudian asal-asal tasawuf, kemudian sejarah perkembangan tasawuf Dari abad pertama hingga abad ke-7 Hijriah Berikutnya pada pertemuan ke-5 kita akan menjelaskan Jenis tasawuf yang pertama yaitu tasawuf akhlaki Beserta dengan para tokoh-tokohnya Seperti Asan al-Basri, al-Muhasibi, al-Qusairi, dan al-Ghazali Pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tasawuf Yaitu tasawuf yang lebih menekankan kepada pembahasan-pembahasan filosofis Dan juga para tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam mengembangkan Adiran tasawuf ini seperti Ibnu Arawi, Abdul Karim Al-Jili, Ibnu Sabin, Ibnu Masarah, dan lain-lain Berikutnya pada pertemuan ke-7 kita membahas doktrin tasawuf Yaitu tentang ma'rifah, makamat, dan ahwal Ini adalah salah satu doktrin yang asas dalam tasawuf Itu makamat dan ahwal Ini adalah salah satu yang tidak dapat tidak dipelajari Atau dilalui oleh orang-orang yang menempuh jalan sufi Kemudian pada pertemuan ke-8, ujian tengah semester Pada pertemuan ini kita akan melakukan evaluasi Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi yang telah kita bahas Dan kita diskusikan di kelas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 Kemudian pertemuan ke-8 kita melanjutkan membahas tentang doktrin tasawuf Seperti yaitu mujahadah, riadah, dan zikir Jadi bagaimana konsep mujahadah dalam tasawuf Bagaimana konsep riadah, dan bagaimana konsep zikir Dan pentingnya zikir dalam tasawuf Berikut para pertemuan ke-10 kita mulai membahas tentang tarekat Di mana tarekat ini adalah aliran dalam tasawuf Atau metode-motode dalam mengamalkan tasawuf Di sini kita mulai dari pengertian tarekat, hubungan tarekat dengan tasawuf Kemudian sejarah dari awal mulai timbulnya tarekat Dan terakhir adalah pengaruh tarekat di dunia Islam Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang tasawuf di Nusantara Jadi bagaimana tasawuf ini telah memiliki peranan penting dalam proses Islamisasi di Nusantara Kemudian kita akan membahas juga bagaimana sejarah awal masuknya tasawuf di Nusantara Termasuk terakhir adalah tokoh-tokoh sufi generasi awal di Nusantara ini Yang telah berjasa mengembangkan tasawuf di Nusantara Seperti Sheikh Hamzah Fansuri Kemudian Sheikh Abdul Rahul Al-Fansuri Juga Sheikh Yusuf Al-Makasari Dan juga Sheikh Abdul Rahul Al-Falimbani Termasuk juga Sheikh Nawi Al-Bantani Yang terkenal sebagai ulama penimpi ulama hijas di Mekah Kemudian pada pertemuan ke-12 kita membahas tentang tarekat di Indonesia Sebagai mana kita ketahui sejak masuknya tasawuf Indonesia Sekaligus juga tarekat mulai berkembang di Indonesia Jadi kita membahas bagaimana sejarah berkembang tarekat dari awal Dan kemudian kita lanjutkan dengan jenis-jenis tarekat Atau nama-nama tarekat yang berkembang di Indonesia Seperti tarekat Khadiriyah, Tarekat Shaziliyah, Shattariyah Tarekat Naksabandiyah, Khalwatiyah, Samaniyah Dan Tarekat Khadiriyahwan Naksabandiyah Nah kemudian pada pertemuan ke-13 kita membahas tentang tasawuf dan masyarakat modern Di sini kita melihat tasawuf dalam konteks masyarakat modern Atau masyarakat contemporary ini Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana krisis dunia modern Kemudian kita akan membahas tasawuf sebagai alternatif dari pembebasan manusia modern Di sini kita akan membahas bagaimana masyarakat modern itu membutuhkan tasawuf Sebagai alternatif dari atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia modern Kemudian tasawuf dan integrasi kehidupan Ini juga termasuk dalam pembahasan tasawuf dan masyarakat modern Pada pertemuan ke-14 kita akan membahas estetika tasawuf Bagaimana tasawuf ini dikaitkan dengan estetika atau bidang sastra khususnya Di sini kita akan membahas tentang sastra sufi Pertama kita bahas bagaimana tasawuf dan sastra Hubungan antara tasawuf dan sastra Yang kedua adalah bagaimana konsep cinta ilahi yang dikembang oleh para sufi Dan kemudian estetika dan puisi Bagaimana dalam tasawuf itu para sufi juga seorang sastrawan Dia aktif menciptakan puisi atau sair misalnya Dan terakhir dalam pembahasan ke-14 ini kita akan bahas tokoh-tokoh sastra sufi Atau sufi-sufi yang sastrawan Ya seperti Jalaluddin Rumi, kemudian Umar Hayam Kemudian Nusantara juga ada Hamzah Fansuri misalnya Kemudian pada pertanyaan ke-15 kita akan bahas tasa perkotaan atau urban sufism Jadi tas perkotaan ini atau urban sufism adalah salah satu fenomena yang menarik Sejak di akhir abad 20 Bagaimana masyarakat perkotaan kita lihat ada kecenderungan mereka untuk Berbondong-bondong untuk lari ke dunia tasawuf Banyaknya tempat-tempat pengajian seperti fenomena zikir berjamaah Seperti fenomena menajemen kalbu Ini adalah bagian dari yang disebut dengan sufi perkotaan atau tasaw perkotaan atau urban sufism Dan ini kita bahas pada pertemuan yang ke-15 Dan ini adalah pembahasan terakhir dalam mata kuliah ini Kemudian pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester Di sini kita akan melakukan evaluasi terhadap Bagaimana para mahasiswa memahami Pembahasan-pembahasan dalam mata kuliah ini dari awal sampai akhir Dan insya Allah kita akan menampilkan contoh dari Proses pembelajaran dengan mahasiswa pada video berikut Kita saksikan videonya Selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua peserta kelas pada pagi hari ini Kembali kita bertemu di mata kuliah ilmu tasaw Insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang konsep ma'rifah Di ma'rifah ini adalah aspek epistemologi dari ilmu tasaw Baik izin saya share screen ya Ada empat pembahasan yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini Yang pertama adalah persoalan indera akal dan hati Yang kedua metode keilmuan dalam pemikiran Islam Yang ketiga adalah pengalaman mistis Dan yang keempat adalah ilmu tasus ma'rifah Atau dengan kata lain ilmu husuli tasus ilmu al-huduri Pertama kita masuk dulu indera akal dan hati Indera akal dan hati atau intuisi adalah Tiga sumber pengetahuan menurut epistemologi Islam Tiga alat ini masih-masih memiliki fungsi Yang pertama kita coba lihat fungsi dari indera Yang pertama adalah indera ini berfungsi untuk Mengenali dunia sekeliling kita Jadi kita dengan adanya panca indera Kita bisa mengenal dunia sekeliling kita Yang mana nantinya pengenalan ini akan menghasilkan pengetahuan Yang kedua adalah alat untuk beradaptasi dengan lingkungan Dalam biologi kita belajar bahwa kita bisa hidup Kelangsungan hidup kita ini bisa terjadi karena adanya adaptasi kita dengan lingkungan Jadi kita nggak bisa bertahan hidup kalau kita gagal beradaptasi dengan lingkungan kita Jadi panca indera ini adalah salah satu yang membuat kita bisa beradaptasi dengan lingkungan Sebuah dengan itu indera juga ada alat pertahanan hidup Misalnya kita ada melihat bahaya Seperti kita menyeberang jalan Kalau kita nggak ada mata Mungkin kita bisa tertabrak oleh mobil atau motor Tapi dengan adanya mata Kita bisa terhindar dari bahaya yang mengancan kita Namun demikian indera saja tidak memadai untuk mengetahui sesuatu Sebagai mana adanya Dengan demikian kita memerlukan alat yang berikutnya Yaitu akal Akal lebih patut disebut sebagai sumber pengetahuan Atau ilmu daripada indera mengumum al-gazali Akal dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh indera Yaitu kemampuan untuk bertanya secara kritis Dengan demikian akal adalah Telah menjadi sumber informasi yang terbiasa kaya Dengan menjawab semua pertanyaan tersebut Ini karena akal memiliki perangkat-perangkat mental Yang disebut dengan kategori-kategori Kategori-kategori ini disusun oleh Pak Aristotle Ada ruang, ada waktu, substansi, kausalitas, relasi, dan kuantitas Jadi segala yang ada ini Benda-benda yang ada ini Tidak lepas dari 10 kategori Yang dalam bahasa yang disebut dengan apa Al-makulat Jadi kalau kita belajar logika Itu ada hubungannya Kita juga mesti mengetahui Kategori-kategori yang 10 Kelebihan yang paling istimewa dari akal Terletak pada kemampuannya Untuk menangkap kuiditas atau esensi Dari sesuatu yang diamati Atau dipahaminya Dengan kecakapan ini Akal manusia dapat mengetahui konsep universal Dari sebuah objek Yang diamati melalui indera Dan bersifat abstrak Tidak lagi berhubungan dengan data-data partikuler Misalnya esensi manusia Jadi kita mengetahui Manusia misalnya individu secara indrawi Nah dengan adanya akal Kita bisa menciptakan satu konsep abstrak Yang berlaku Yang berlaku Yang bersebut universal Berlaku untuk semua manusia Dan ini hanya bisa Terwujud Berkat adanya Akal yang kita miliki Berikutnya adalah Hati Para epistemologi muslim Ini meyakini keterbatasan akal Dan keperluannya terhadap sumber yang lain Yang lebih tinggi yaitu Hati atau intuisi Ini ditemukan oleh saya Tua Ibn Khaldun Al-Ghazali Henry Baksan mengatakan Akal ini sangat kompeten Untuk menganalisis ruang Tetapi tidak tentang waktu Dengan demikian Akal sangat kompeten Untuk memahami pengetahuan fenomenal Tetapi tidak untuk pengetahuan eksistensial Berikutnya kita lihat kelemahan akal Sebelum kita bahas tentang intuisi Yang pertama Rumi mengatakan Akal boleh menguasai Seribu satu cabang ilmu Tetapi Tentang hidupnya sendiri Ia tak tahu apa-apa Akal tidak mengerti banyak Tentang pengalaman-pengalaman eksistensial Akal dengan kebiasaannya Meruang-ruangkan objeknya Atau cenderung memahami sesuatu Secara general atau homogen Sehingga tidak mampu mengerti Keunikan sebuah momen atau ruang Sebagai mana Yang dialami secara langsung Oleh seseorang Yang berikutnya Akal tidak mampu memahami Objek penelitiannya secara langsung Karena dengan menggunakan simbol Akal tidak pernah dapat secara langsung Memuntuh objeknya Jadi karena ada kelemahan akal Maka perlu Kita sumber yang ketiga Yaitu hati Atau Intuisi Apa kelebihan dari intuisi? Kelebihan yang pertama adalah Dapat memahami wilayah kehidupan Emosional manusia Di wilayah emosional ini Tidak Bisa dijangkau oleh Akal Atau berada di luar Jangkauan akal Poin B Bisa menerobos Alam ketidaksadaran Sehingga mampu Memahami pengalaman-pengalaman Menindrawi Termasuk pengalaman Mistik Atau religius Ia bahkan Bisa berkomunikasi Dengan makhluk-makhluk gaib Seperti malaikat Jin Atau bahkan Tuhan sendiri Poin C Mampu memahami Keunikan Keunikan Setiap peristiwa Atau kejadian yang tidak Yang kita alami Sehari-hari Mampu menghadapi Setiap peristiwa Apapun Sebagai peristiwa Yang istimewa Dan partikuler Dapat memahami Pemanah eksistensial Ada tempat Kota Dan waktu Yang dipandang Sakral Atau profan Misalnya Kalau menurut akal Waktu itu Sama nilainya Tidak ada bedanya Waktu di siang hari Malam hari Hari ini Dengan hari yang lain Atau bulan ini Dengan bulannya Itu sama Tapi dalam agama Ini hanya bisa Dipahami dengan intuisi Ada waktu itu Yang disebut dengan Waktu yang lebih Berharga Lebih bernilai Misalnya Sepertiga malam terakhir Waktu yang lebih Berharga Ada Bulan yang Memiliki nilai lebih Dibanding bulan yang lain Yaitu Bulan Ramadan Apalagi Ada tempat Yang memiliki Nilai yang lebih Atau istimewa Dibanding tempat yang lain Misalnya apa Misalnya Tanah haram Mekah Madinah itu Memiliki nilai Yang lebih Tinggi Dibandingkan tempat Yang lain di dunia Apa buktinya Buktinya adalah Misalnya Dalam satu hadis Dijalaskan Bahwa sholat Di masjidil haram Itu pahalanya Seratus ribu Kali lebih Dibandingkan Dengan sholat Di selain Masjidil haram Ini buktinya Bahwa Walaupun secara Akal rasional Tanah Tempat di masjidil haram Itu Al-haram lain Itu sama dengan Tempat yang lain Di bumi ini Tetapi Menurut Intuisi Ajaran agama Bahwa Ada keunikan Ada nilai Lebih dari Tempat di Di Mekah Itu Dibandingkan Dengan tempat Yang lain di dunia Ini salah satu Yang bisa dipahami Oleh Intuisi Kemudian Hati mempunyai Kemampuan Untuk mengenal Objeknya Dengan secara Lebih akrab Dan langsung Di pengetahuan Hati itu Adalah Dimana objek Yang diketahui Itu Hadir dalam Subjek yang Mengetahui Karena itu Ilmu yang dihasilkan Melalui intuisi Disebut dengan apa Ilmu Khuduri Hadir Atau ilmu Pengetahuan Presensial Dan Pengetahuan itu Kita alami sendiri Makanya dikatakan Sebagai pengetahuan Experiensial Kita rasakan Sendiri Makanya dikatakan sebagai apa Ilmu Zauqi Atau Teis Inilah kelebihan-kelebihan Yang dimiliki oleh Hati atau Intuisi Jadi dalam ilmu Tasawuf Tasawuf Menekankan kepada Bagaimana Memperoleh Pengetahuan itu Memperoleh Kebenaran Melalui Hati Atau Intuisi Bagaimana Metodenya Bagaimana Caranya Yaitu Dengan Cara Kita Menjernihkan Hati Itu Membersihkan Hati Mesucikan Hati Ini bentuk Persediaan Yang kita Lakukan Untuk Menerima Limpahan Ilmu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kita Mendapatkan ilmu Melalui intuisi Ini bukan Seperti Melalui Rasional Kalau Pengetahuan rasional Itu ketika Kita menggunakan Akal Kita menggunakan Penalaran Menggunakan Silogisme Tetapi Dalam Memperilmu Melalui intuisi Kita hanya Membuat Persediaan Persediaannya Apa Dengan Mensucikan Hati kita Dari Sifat-sifat Terjelah Jadi Kalimah Ghazali Mengatakan Hati itu Bagaikan Cermin Cermin Kalau cermin Kita buram Maka Pantulan Cahayanya Juga Kurang jelas Tapi Kalau cermin Kita Bening Maka Insyaallah Pantulan Nur Ilahi Itu Juga Akan Lebih Terang Jadi Dengan Demikian Hati Itu Atau Intuisi Menerima Ilmu Cara Langsung Dari Allah Makanya Dikatakan Sebagai Ilmu Laduni Wa'alam Nahu Miladuna Ilma Nah Inilah Ilmu Yang Dicari Oleh Para Sufi Melalui Jalan Tazkitun Nafs Yaitu Mesucikan Hati Mesucikan Jiwa Dari Segala Sifat-sifat Terjelah Jadi Dengan Demikian Kalau hati kita Sudah-sudah Suci Maka Dengan Sebenarnya Allah Anugerahkan Ilmu Ilmu Yang Kita Belum Mengetahui Sebelumnya Ilmu Yang Langsung Dari Allah Satu Hadis Disebutkan Man Amila Bima Ya'alam Allah Mahullahu Ilman Malam Ya'alam Barang Siapa Yang Mengamalkan Ilmu Yang Telah Diketahuinya Maka Allah Akan Wariskan Kepadanya Anugerahkan Kepadanya Ilmu Yang Belum Diketahuinya Ini Salah Satu Dasar Dari Ilmu Huburi Ilmu Laduni Juga Dalam Al-Quran Disebutkan Wa'alam Nahu Mil Laduna Ilma Dan Kami Ajarkan Kepada Hamba Itu Ilmu Dari Sisikan Arti Ilmu Yang Anugerah Langsung Dari Allah Tanpa Melalui Perantaraan Dari Seorang Muri Jadi Mungkin Itu Sebagai Pengantar Dari Materi Ini Silahkan Jika Ada Pertanyaan Bagi yang Pertanyaan Tolong Dibuka Cameranya On Cam Saya Harap Ada yang Pertanyaan Minimal Dua Orang Saya Mau Tanya Pak Tapi Tidak Bisa On Cam Ini Tidak Tidak Tadi Ada Akal Hati Dan Indra Yang Menjadi Sumber Pengetahuan Ini Tentu Berarti Ketiga Ini Pasti Punya Keterhubungan Juga Keterkaitan Kalau Misalnya Dari Ketiga Hal Ini Berada Di Situasi Yang Misalnya Misalnya Antara Hati Dan Pikiran Itu Bertolak Belakang Atau Antara Pikiran Atau Akal Sama Indra Misalnya Tidak Tidak Berhubungan Artinya Saling Bertolak Belakang Tidak Ada Sinkronisasi Misalnya Di antara Mekana Situasi Seperti Itu Dalam Tasawuf Itu Kira Kira Gimana Baik Pesuah Bisa Nggak Temukakan Contoh Misalnya Iya Kayak Misal Di pikiran Kita Udah Misalnya Terbersit Bakal Melakuin Suatu Hal Yang A Misalnya Maksudnya Gini Pak Contohnya Misal Tadi Misal Antara Pikiran Atau Akal Sama Indra Misalnya Nggak Sinkron Contoh Ketika Misal Pikiran Kita Udah Terbersit Atau Terpikirkan Bakal Melakukan Suatu Hal Yang A Misalnya Tapi Ternyata Yang Keluar Atau Yang Terealisasikan Atau Yang Kita Bicarakan Misalnya Karena Dengan Indra Itu Ternyata B Itu Maksudnya Tidak Ada Penyesuaian Atau Sebaliknya Misalnya Antara Hati Dan Indra Tidak Berjalan Sama Hati Misalnya Bilang A Tapi Ternyata Yang keluar B Maksudnya Itu kan Terkadang Dari Ketidak Sesuaian Itu kan Yang Dominasi Kita Lihat Kebenerannya Itu kan Yang keluar Dari Indra Misalnya Atau yang kita Bicarakan Padahal Misalnya Dalam hati Atau pikiran Maksud kita Bukan seperti itu Tapi Karena yang Keluarnya Berbeda Dari yang Kita pikirkan Dan yang Sudah Ada di Hati kita Akhirnya Menimbulkan Kesalahpahaman Atau Menimbulkan Hal-hal Efek lainnya Itu Kira-kira Dalam Tasawuf Itu Gimana Pak Baik Terima kasih Atas pertanyaannya Dari awal Kita jelaskan Bahwa Kita membahas Tentang Indra Akal Dan hati Ini adalah Dalam konteks Kita Mencari Pengetahuan Atau Mendapatkan Kebenaran Tapi dari contoh Yang Suha Katakan Tadi Itu Sampaikan Tadi Itu Tidak Saya rasa Tidak Cocok Untuk Kasus Yang kita Bahas Pada Pagi hari Ini Dalam Kehidupan Ini Kita Mendapatkan Pengetahuan Itu Melalui Panca Indra Kemudian Melalui Akal Kemudian Melalui Hati Jadi Yang Tiga Perkara Ini Tiga Sumber Ini Biasanya Tidak Pernah Bertentangan Kenapa Karena Objeknya Lain Indra Objeknya Adalah Hal-hal Yang Disebut Sebagai Alam Empiris Di Alam Yang Bisa Kita Lihat Yang Bisa Kita Dengarkan Yang Bisa Kita Indrai Ini Objek Dari Indra Sedangkan Akal Itu Berjanya Dalam Bersifat Rasional Hal-hal Yang Bersifat Logis Bersifat Seperti Dalam Logika Jadi Akal Ini Walaupun Berawal Dari Alam Empiris Tetapi Akal Mencoba Melakukan Abstraksi Dengan Pengalaman Indra Ini Dari Indra Batin Kerja Dari Akal Melakukan Abstraksi Dari Objek Individual Objek Partikular Yang Disaksikan Oleh Indra Tadi Misalnya Kita Melihat Satu Kursi Itu Adalah Satu Objek Partikular Akal Bisa Menciptakan Satu Konsep Konsep Abstrak Abstrak Ini Bersifat Universal Berlaku Untuk Semua Bentuk Kursi Ini Kerja Dari Akal Dan Juga Akal Dengan Akal Dengan Rasional Ini Kita Bisa Menciptakan Menghasilkan Satu Ilmu Baru Dari Ilmu Yang Kita Pelajari Misalnya Dalam Ilmu Kalam Kita Lihat Ada Contoh Para Alam Ini Berubah Ini Berdasarkan Pengamatan Indra Kemudian Dengan Adanya Pengamatan Indra Alam Ini Berubah Akal Kita Mendapatkan Bahwa Ternyata Yang Berubah Itu Selalu Baru Karena Dia Berubah Maka Alam Itu Baru Jadi Dengan Demikian Dapatlah Kesimpulan Bahwa Alam Ini Bersifat Baru Jadi Alam Ini Bersifat Baru Ini Adalah Satu Pengetahuan Baru Yang Dihakilkan Dari Dua Pengetahuan Sebelumnya Pertama Adalah Alam Itu Berubah Yang Kedua Setiap Yang Berubah Itu Adalah Sesuatu Yang Baru Hasilnya Adalah Alam Ini Bersifat Baru Ini Adalah Pengetahuan Baru Yang Dihasilkan Oleh Pengetahuan Yang Telah Ada Sebelumnya Inilah Kelebih Dari Akal Tadi Dari Indra Sedangkan Hati Intuisi Ini Berkaitan Dengan Bagaimana Kita Mendapatkan Ilmu Yang Tidak Bisa Kita Dapatkan Melalui Indra Dan Tidak Dapat Kita Kita Hasilkan Melalui Akal Atau Rasio Inilah Hal-hal Yang Bersepat Metafizik Rahasia Rahasia Alam Gaib Yang Tidak Bisa Kita Capai Melalui Jadi Ilmu Yang Kita Capai Melalui Intuisi Ini Adalah Ilmu Yang Diluar Jangkauan Indra Dan Diluar Jangkauan Akal Beyond Indra Beyond Beyond Rasio Beyond Rasional Jadi Dengan demikian Insyaallah Tidak Akan Ada Perkentangan Antara Pengetahuan Yang Dihasilkan Melalui Empiris Melalui Panca Indra Pengetahuan Melalui Akal Melalui Intuisi Baik Kita Akhir Dulu Karena Ada Suara Ngaji Dari Masjid Terima Kasih Kepada Semua Yang Hadir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ya Mari Sampai 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 Sampai